Apakah kamu penggemar jajanan cilok, cimol, cireng, bakso, otak-otak, lontong, mie basah, dan makanan yang bertekstur kenyal? Kalau iya, sudah tahu belum bahaya makanan yang mengandung boraks? Ya, boraks atau lebih dikenal dengan nama bleng ini merupakan zat kimia yang umumnya digunakan untuk pembuatan gelas, pesticida, serta campuran pembersih. Namun, boraks sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan untuk mengenyalkan makanan tersebut. Padahal, penambahan boraks pada makanan ini dapat berbahaya bagi tubuh. Karena, apabila boraks ini tertelan, maka dapat meracuni sel-sel tubuh dan menyebabkan kerusakan usus, hati, ginjal, dan dampak jangka panjangnya dapat menyebabkan kanker. Nah, kalau sudah tahu bahayanya, gimana sih biar kita bisa mengenali apakah makanan yang kita makan ditambahkan boraks atau tidak? Pertama, periksa tekstur dari makanan yang kita punya. Kalau teksturnya terlalu kenyal dan tidak mudah rusak, walaupun sudah disimpan dalam waktu yang lama, maka bisa jadi makanan tersebut telah ditambahkan boraks. Kedua, periksa aroma dari makanan yang kita punya. Kalau aromanya menyengat dan mencurigakan, bahkan lalat enggan menempel pada makanan tersebut, maka bisa jadi makanan tersebut telah ditambahkan boraks. Ketiga, kita bisa melakukan pemeriksaan boraks dalam makanan dengan bahan alami seperti kunyit. Untuk tahu cara pemeriksaan boraks dalam makanan dengan kunyit, bisa kita lihat di video berikut. Pemeriksaan boraks dengan ekstrak kunyit. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Parutan, piring, gelas, kertas saring ukuran 3x5 cm, sarung tangan, dan gunting. Bahan, kunyit, air, dan sampel makanan. Pertama, kita buat ekstrak kunyit. Dengan cara memarut kunyit dan diperas sampai keluar cairan kunyit berwarna kuning. Kemudian, buat kertas kunyit dengan cara menyelupkan kertas saring ke dalam ekstrak kunyit kurang lebih 10 detik. Kemudian, dikering-anginkan. Lakukan persiapan sampel dengan cara memotong sampel padat menjadi potongan-potongan kecil dan masukkan sampel ke dalam gelas. Tambahkan air sampai sampel terendam. Celupkan kertas kunyit ke larutan sampel. Kemudian, keringkan kertas selama 2 menit. Amati perubahan warna. Bandingkan kertas kunyit yang telah ditetesi air larutan sampel dan kertas kunyit yang tidak ditetesi larutan sampel. Pemeriksaan boraks dengan tes kit. Masukkan 20 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan pereaksi 1 uji boraks sebanyak 3 sampai 5 tetes. Aduk sampel menggunakan batang pengaduk. Teteskan sampel pada kertas kurkumin ke dalam tabung reaksi. Angin-anginkan kertas kurkumin dan diamkan selama 10 menit. Hasil positif apabila kertas kurkumin berubah warna menjadi berwarna merah bata sampai dengan coklat. Membandingkan hasil uji boraks menggunakan ekstrak kunyit dengan tes kit. Dari hasil dapat kita lihat, tidak ada perbedaan antara uji dengan menggunakan ekstrak kunyit dan uji dengan menggunakan tes kit boraks. Sehingga, kita bisa menggunakan kunyit untuk mengetahui apakah makanan yang kita konsumsi mengandung boraks atau tidak. Terima kasih.